Halo semeton, jumpa lagi bersama saya Aditya Putra Lonir di channel kesayangan kita, channel Pecinta Bonsai. Nah jadi teman-teman kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang Seng Simur Mikro Vietnam ya. Nah jadi ini Seng Simur Mikro Vietnam saya punya banyak dan seperti yang teman-teman lihat itu bentukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di awal video tadi sudah bisa teman-teman lihat jadi saya punya yang bahannya yang kecil-kecil itu untuk cantik-cantikan ya teman-teman. Jadi kalau untuk cantik-cantikan ini memang bisa cepat masuk ya teman-teman. Karena memang dari segi perantingan daunnya sudah kecil-kecil otomatis tinggal modal kawat saja dan pot itu sudah enak kelihatannya ya. Jadi saya banyak nemu di sosial media atau teman-teman bonsai di luar sana itu diprogram ya teman-teman. Jadi ada yang dibikin formal dan itu batangnya bisa besar ya teman-teman. Artinya batangnya besar itu meliuk dan akarnya pun tertata ya teman-teman. Jadi saya cukup penasaran dan anehnya dengan pohon ini, pohon ini benar-benar susah sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula saya sarankan jangan dulu nyoba pohon ini. Kalau pun mau nyoba boleh tapi yang kecil ya teman-teman. Jangan sebesar ini. Kalau ini sudah bisa dibilang sejempol ya teman-teman. Kalau untuk batang utamanya itu sudah sejempol ya teman-teman. Jadi ini sudah ditekuknya susah dan gampang mati ya teman-teman. Jadi untuk pohon yang satu ini saya akan coba program untuk gerak dasar dulu. Jadi mungkin nanti akan formal gayanya. Nah karena berseliwaran di beranda banyak sekali ada yang program pohon ini. Dan itu enak sekali kelihatannya ya teman-teman. Bukan gimana-gimana tapi saya senang karena dengan karakternya daunnya itu sudah sangat kecil. Jadi memang bahannya enak. Cuman bahan ini sama dengan sayang simbur yang biasa. Tapi perlakuannya itu benar-benar beda ya teman-teman. Kalau sayang simbur Vietnam yang biasa itu. Kalau yang tidak mikro. Itu teman-teman bongkar akarnya seperti apapun masih aman ya teman-teman. Tapi kalau dengan pohon ini yang mikro. Yang jenis mikro itu jangan sekali-sekali ya. Karena saya sudah sempat pernah bongkar sekali yang kecil. Dan itu mati teman-teman. Karena memang susah dia. Dan ini pun sistem tata akarnya. Saya gunakan sistem tata seperti ini ya. Karena saya tidak berani bongkar medianya. Kalau ini saya bongkar saya pasti bisa jamin mati ya teman-teman. Karena memang mungkin karakter pohonnya ya. Agak sensitif ya teman-teman. Jadi memang perlu perlakuan ekstra. Jadi ini saya memang ganti media. Cuma saya terapkan sistem potong bagian bawahnya saja akarnya ya teman-teman. Jadi tidak saya habiskan medianya yang sebelumnya. Jadi cuman saya potong bawahnya saja. Terus saya tambahin media lagi dan pupuk. Untuk medianya pun saya gunakan media yang cukup lumayan poros. Karena ini saya medianya campur lagi dengan apa namanya itu. Pasir malang. Jadi supaya lebih poros lagi. Nah harapannya nanti pertumbuhannya subur ya teman-teman. Jadi ini untuk gerak dasarnya saya potong agak lumayan jauh dulu. Nanti harapannya ada tumbuh tunas-tunas baru di dekat-dekat pohon utamanya. Jadi mungkin nanti di sana kita bisa tekuk ya. Kalau masih kecil sih masih aman untuk ditekuk teman-teman. Tapi kalau sudah sejari klinking, jari klinkingnya saya ya teman-teman itu sudah susah ditekuk ya. Bahkan akarnya saja yang saya tata seperti ini itu ada yang patah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video itu saya akan tunjukkan. Jadi penataannya saya akan gunakan sistem seperti ini saja dulu. Di tata seperti ini. Nah akar-akar yang menumpuk itu saya biarkan dulu. Nanti setelah pohonnya sudah siap pindah ke pot atau mungkin sudah setengah jadi. Baru nanti kita akan seleksi akarnya ya teman-teman. Jadi kita fokuskan. Nah seperti yang saya tunjuk itu ya teman-teman. Itu akarnya patah ya. Padahal akarnya itu sebesar apa ya. Sebesar rokok kayaknya. Enggak deh kayaknya teman-teman. Itu lebih kecil lagi. Itu ditekuk segitu saja sudah patah ya. Cuman saya akali. Saya biarkan saja dulu. Tapi saya olesi salep kambium. Semoga aman ya teman-teman. Jadi nah mungkin sekian ya teman-teman dari sering hari ini. Jika teman-teman ada masukan dengan tahapan-tahapan yang saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa komen. Atau teman-teman punya ilmu untuk perawatannya. Supaya makin subur dan gampang perawatannya. Mungkin juga teman-teman bisa sharing ya. Jadi sekian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.